12 mini udah jadi iPhone utama gue selama hampir 2 tahun dan buat gue sih ini HP terbaik buat mobilitas karena kecil, ringan, powerful, hemat tempat dan yang paling penting di handle pake setangan perfect banget buat orang yang tangan kecil kayak gue tapi semua kelebihan itu harus gue bayar dengan baterai ampun dah kecilnya apalagi ini produk Apple yang sengaja dicoak tuh logonya iya baterai selalu jadi masalah utama kondisi hari ini baterai healthnya udah sekitar 84% dan 1 hari kalo gue gember bisa charge 2-3 kali tadaaa kondisi terbaik sih sebenernya memang harus dati baterai baru cuma gue gak tau brand yang mesti gue pake apa dan siapa yang ganti itu yang bingung udah jelas gue pake jalan eksternal aja powerbank wireless lewat MagSafe udah lama sih gue liatin brand Kip ini pas gue liat barangnya keliatannya Kip ini brand lokal yang OEM kesencen lepas dari itu sih kualitas packagingnya foto yang dipake di dus dan di websitenya dan kualitas produknya sih pas dipegang rasa banget, sangat lejit yang gue pake ini EW54 10.000 mAh yang gue udah tes bisa charge iPhone 12 mini 2x full charge dan masih ada sisa dan udah ada fitur tambahan stand mini juga Kip juga kirimin gue satu tipe lagi EW50s yang sebenernya ini charging yang buat di meja yang sepaket buat charge iWatch dan AirPods barengan sama smartphone dan bagian MagSafe-nya bisa dicabut buat jadi powerbank wireless sekaligus gue ada tes suhu pas charge-nya ternyata pake powerbank wireless kayak ginian munculin panas yang cukup tinggi terutama pas baterai iPhone lagi sekitar 40-45% suhu yang muncul bisa sampe 50-an derajat tinggi juga saran gue sih pake powerbank gini sebutuhnya aja dalam kondisinya memang lagi butuh baterai darurat karena panas tinggi yang kayak gitu bakalan bikin baterai lithium-ion iPhone lo bakal lebih cepet Bersang! 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 Terima kasih.